. Rocky Gerung sebut Surya Paloh sudah siap, berkelahi dengan Jokowi CS. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyoroti Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang melakukan pemanggilan terhadap Surya Paloh untuk datang ke istana pada Kamis. 26 Januari 23. Menurut Rocky pemanggilan yang Jokowi lakukan di Surya Paloh terkait Anis Baswedan. Jokowi melihat ada kepanikan dari Jokowi terkait laju Anis Baswedan yang dinilai tak terbendung. Gak mungkin pertemuan itu bukan tentang Anis, tentu banyak basa-basi tapi sinyalnya pasti untuk membatalkan Anis karena ini isu yang berkembang selama ini, ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersu Beno Arief dari Forum News Network, FNN, dikutip Minggu, 29 Januari 23. Meski demikian, menurut Rocky Surya Paloh sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda menarik dukungan dari Anis Baswedan. Menurut Rocky, bos Metro TV itu punya watak yang kuat untuk seorang politisi terkait menjaga komitmen terhadap sebuah pilihan. Pilihan itu lanjut Rocky, diikuti segenap kader partai Nasdem yang mana terus tancap gas membersamai Anis di berbagai kunjungan ke daerah. Surya Paloh punya watak yang kuat yang menganggap keinginan dia itu pasti akan diikuti oleh kehendak partainya dan kehendak partainya itu terlihat aktif. Jadi kalau kita lihat Nasdem itu terlihat aktif mengusung Anis kemana-mana, jelasnya. Sejauh ini menurut Rocky, dilihat dari kesiapan Nasdem yang terus mengawal Anis Baswedan, maka Surya Paloh siap untuk bertarung dengan kubu istana yang akan pasang kandidat lain. Itu artinya Surya Paloh mau berkelahi dengan istana, kira-kira begitu, jelasnya. Saya kira orang semacam Surya Paloh sudah keburu basah yaudah lanjutin saja, dan Surya Paloh orang yang punya prinsip sebetulnya, mungkin dia berhitung bisnisnya akan digalak dan semacamnya ya tidak peduli lagi. Terlebih, menurut Rocky Nasdem akan rugi besar jika pada akhirnya kembali ke pangkuan Jokowi soal pilihan capres. Hal ini didasarkan Rocky bahwa Nasdem sudah terlanjur dinarasikan, bakal, dibuang, Jokowi dari kabinet sehingga basis suara pro Jokowi telah berkurang. Di sisi lain para pemilih yang orientasinya oposisi di mana menjadikan Anis sebagai pilihan tidak akan memilih Surya Paloh CS jika tak jadi mencapreskan Anis. Pada saat itu Nasdem langsung jadi nol, jadi partai itu bubar pada akhirnya. Kan hukuman rakyat keras sekali karena dianggap kenapa ragu-ragu. Jadi Nasdem mending berpikir dia terdepak dari kabinet atau partainya bubar karena tarik balik dukungan ke Anis. Sementara itu, Jokowi mengaku tak ada yang istimewa terkait pertemuannya dengan Surya Paloh, dan ketika ditanya apakah terkait reshuffle Jokowi enggan berbicara banyak. Biasa-biasa saja, kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu, 29 Januari 2023, sebagaimana dikutip dari laman detik kok. Mau tahu aja, kata Jokowi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!